Satu rumah kontrakan mahasiswa di kecamatan Rapocini Makassar, Sulawesi Selatan dirusak oleh puluhan pemuda bertopeng. Akibat penyerangan tersebut sejumlah jendela kaca dan pintu kamar rumah kontrakan hancur. Dua orang pengundi kontrakan yang merupakan mahasiswa pergeruan tinggi di Makassar dilarikan ke rumah sakit Bayangkar, Makassar untuk mendapatkan perawatan medis. Kedua mahasiswa tersebut terluka akibat terkena anak panah. Aparat kepolisian dari Polres Tabes Makassar dan Polsek Rapocino masih berjaga di lokasi untuk mengantisipasi serangan susulan. Polisi pun meminta keterangan sejumlah saksi di TKP untuk mengusut pelaku penyerangan yang melukai dua mahasiswa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.